Larangan untuk tidak melakukan sholat taruih secara berjamaah di seluruh masjid di Makassar selama bulan Ramadan ini diimbau oleh pemerintah kota Makassar melalui surat edaran wali kota Makassar. Hal ini pun menindaklanjuti imbauan pemerintah melalui menteri agama serta seruan gubernur Sulawesi Selatan dan ketua MUI tentang larangan untuk melakukan sholat taruih berjamaah selama Ramadan. Tak hanya sholat taruih, seluruh kegiatan yang berpotensi mengumpulkan orang seperti buka puasa bersama, iftikaf, tadarus bersama, dan sholat idul fitrih juga tidak akan digelar di kota Makassar selama pandemi COVID-19. Wah itu sudah standar, itu memang masuk dalam PSBB. Jadi idul fitrih, saya sholat taruih dan idul fitrih tidak ada. Dari panjang wali kota memang mengeluarkan surat edaran atau penganggap? Itu kan sudah dari pusat dari MUI. Oh itu dari MUI, itu sudah jelas dari MUI. Jadi Makassar juga tidak akan, pastikan tidak ada taruih ya? Tidak ada taruih ya pak? Oke.